Ketemu Partai Nasdem, Surya Paloh menyatakan menghormati sikap Timnas Anies Baswedan Muhammad Iskandar yang menggugat hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Dalam keterangan pada Rabu 20 Maret malam di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Surya Paloh menilai langkah ini sebagai upaya untuk mencari keadilan dan evaluasi. Terkait dengan hak angket, Surya Paloh menyerahkan sepenuhnya ke partai politik yang ingin meneruskan. Lebih lanjut dikatakan oleh Surya bahwa Nasdem akan melakukan evaluasi. Menurut Surya, Nasdem bukanlah partai dengan perolehan suara terbanyak dalam pemilu 2024. Dikatakan oleh Surya bahwa hak angket ini diinisiasi oleh PDIP. Surya berujar jika nantinya Nasdem mendorong hak angket, hal itu semata-mata karena penghormatan atas hak konstitusional. Ia juga sempat mempertanyakan efektivitas hak angket untuk saat ini. Pasalnya, Surya menilai bahwa demokrasi saat ini tak lagi mengedepankan asas musyawarah bufakat melainkan suara terbanyak. Sehingga hal inilah yang jadi bahan pertimbangan Surya soal hak angket. Padahal sebelumnya, Surya Paloh telah menyatakan partainya menerima hasil pemilu 2024. Menurut Surya, ada tiga pilihan sikap yakni menerima, menolak, dan tidak bersikap terkait hasil pemilu. Namun dirinya, dalam hal ini Nasdem memilih untuk menerima hasil pemilu semata-mata untuk kepentingan persatuan nasional. Meski begitu, Surya tak menjelaskan apakah nantinya Nasdem akan turut menggugat hasil pemilu ke MK atau tidak. Sebab demokrasi pada kenyataannya senantiasa menyisakan uang bagi berbagai bentuk perbaikan. Atau bahkan penyelewengan terhadap praktek kekuasaan itu sendiri. Yang paling penting adalah bagaimana komitmen kita sebagai kaum demokrat, sebagai kaum pergerakan, sebagai bahagia dari masyarakat sipil untuk terus-menerus tidak pernah berhenti berupaya memperbaiki praktek-praktek berdemokrasi kita. Demi terciptanya kehidupan politik dan kekuasaan yang mencerdaskan kehidupan warganya. Berangkat dari pemikiran di atas, Partai Nasdem menyampaikan sikapnya terhadap hasil pemilu tahun 2004-2024 seperti berikut ini. Satu, Partai Nasdem menyatakan menerima hasil pemilu tahun 2024 yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 yang lalu. Baik pemilihan anggota legislatifnya, maupun pemilihan presiden dan wakil presiden dalam pilpres. Kedua, Partai Nasdem mengucapkan selamat kepada seluruh partai politik peserta pemilu legislatif tahun 2024. Beserta dengan ketiga pasangan calon yang telah mengikuti kontestasi pemilihan presiden pada pemilu 2024. Partai Nasdem juga mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto.